Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang tutorial Mata pelajaran informatikat dan juga vlog keluarga Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Tentang cara pendaftaran jalur prestasi Nilai Akademik SMA Tahun 2023 Tapi sebelumnya jangan lupa Selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share Dan tentunya subscribe bagi yang belum subscribe Langsung kita ke tutorialnya Buka dulu Situs PPDB nya Kemudian Bagi Adik-adik yang belum diterima Di jalur tahap 1 Atau yang belum melakukan pendaftaran Sama sekali ya Kita bisa melakukan pendaftaran Tahap kedua kali ini Yaitu Melalui jalur Prestasi nilai Akademik SMA Jalur prestasi nilai Akademik SMA Ini bisa dilakukan pendaftaran Mulai hari ini dan besok ya Jadi Jangan lupa Jadwalnya ya Jangan lupa jadwalnya ya Atau kita luah dulu ya jadwalnya ya Kita luah dulu jadwalnya Untuk tahap sekarang Untuk tahap sekarang Tahap kedua ini ya Sekarang ini tahap kedua Tanggal pendaftaran 24-25 Jadi mulai hari ini tanggal 24 dan besok tanggal 25 ya Jadi gunakan kesempatan ini ya Cara melakukan pendaftarannya bagaimana Nah ini caranya ya Klik menu pendaftaran Klik jalur prestasi nilai Akademik SMA Nah seperti biasa ya Silahkan masukkan NISN Masukkan PIN Masukkan tanggal penerbitan KK atau SKD Kemudian centang ya Beri centang disini Kemudian Masuk Klik tombol Masuk Selanjutnya Setelah berhasil masuk Nanti akan muncul Seperti ini ya tampilannya Akan dimunculkan Nama jalurnya Jalur prestasi nilai Akademik SMA Kemudian NISN Nama Sekolahnya ya Sekolah asal Nilai rapot Rata-rata Dan seterusnya ya Dan nilai akhir Nanti akan muncul disini Selanjutnya Disini ada Nanti ada Empat tahapan ya Tahap pertama Tahap kedua Tahap ketiga Dan tahap keempat Oke kita ke tahap kedua Pemilihan ya Pemilihan sekolah Jadi Silahkan tentukan Sekolahnya Atau Memilih Disini diberi kesempatan Tiga ya Kalau tidak salah Dipilih Kesempatan Tiga sekolah Silahkan tentukan Benar-benar Tentukan Sekolah mana saja Atau cukup Satu sekolah saja Silahkan ya Oke Jadi sekali lagi Pikirkan kembali Sekolah yang Ingin dituju Diberi kesempatan Ada tiga Tiga sekolah pilihan Oke Selanjutnya Syarat dan ketentuan Silahkan dibaca Syarat dan ketentuannya Kalau sudah Nanti Bisa dibaca dengan baik Dicentang Saya menyetujui Silahkan dicentang Kemudian yang terakhir Finalisasi Atau permanenkan data Kalau sudah permanen datanya itu Ya sudah Tidak bisa diganti Jadi hati-hati Kalau memang belum yakin Silahkan klik sebelumnya Ya Diberhatikan kembali Terutama saat Pemilihan sekolah Saat pemilihan sekolah ini Benar-benar Diperhatikan ya Diperhitungkan Oke Hitung ya Jadi Ini untuk Langkah-langkahnya Pendaftaran Di jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Ada kesempatan Hari ini 24 Juni Dan besok 25 Juni Oke Semoga Di jalur ini Kalian Bisa Masuk atau Diterima ya Diterima Amin ya Semoga Oke Itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Kali ini Kali ini Di PPDB Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Semoga bermanfaat Jangan lupa Selalu Dukung channel ini Dengan cara like Comment Share Dan tentunya Subscribe Bagi yang Belum subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh